selamat menikmati hari ni saya bersama AFI saya bawa AFI ni pasal saya ada nak review pasal saya tayar Michelin Pilot Street 2 ok so kita pergi jumpa dulu dengan sahabat saya ok Akhmar ok alright nanti kita jumpa dia dulu lepas tu saya akan review tayar Michelin Pilot Street 2 ni so ok nanti kita sambung ok saya nak review pasal tayar ni alright cuaca hari ni mendung-mendung mendung-mendung tapi still cerah elok takde masalah apa takde kata nak hujan cuma dia mendung sahaja so alright nak sampai dah studio saya alright oh dah buat pesta pulak ni kat sini jadi saya kena lepak dekat sebelah lain lah untuk buat studio saya so let's go right tu right tu kemang dia dah sampai dia dah sampai Assalamualaikum Assalamualaikum main dekat sini studio nombor 2 so macam yang janji saya nak review tayar yang Michelin Pilot Street 2 ok so jom kita tengok tayar tu haa tu akmal haa ni ya haa alright so ni tayar Michelin Pilot Street 2 yang saya pakai dia ada dia kalau ikut tu dia dalam gamat dia ada beza sikit tau depan dengan belakang tapi yang ni dia sama je sebab yang 8 ni dia sepatutnya dia ada satu lorong tau lorong tengah ni haa tapi yang ni dia design yang tayar belakang punya design yang ni dia takde lorong nanti kalau ada gambar tu saya akan tunjuk saya akan bubur dia ada satu lorong tengah dia ni ok so haa cerita pasal Michelin Pilot Street 2 ni dia ada keluar haa haa saiz tayar dia tu saiz ukuran 14 10 14 16 dan 17 haa untuk skuter dengan kak cair dia khas edisi untuk skuter dengan kak cair so tayar ni kalau ikut dari segi apa yang dimaklumkan tu adalah dia ada ciri-ciri keselamatan ok haa semasa pemanduan di jalan basah dengan jalan yang kering ok dekat depan yang belakang ni alu ni alu tepi ni yang akan buah ayak ok semasa jalan basah ni haa ni fungsi dia alu ni haa ni yang membelah-belah ayak ni ok haa kalau ikut yang ni design ni untuk design bunga tayar belakang ok tayar di hadapan tu dia design dia bentuk berbeza sikit ok so untuk tayar belakang ni kalau ikut design ni untuk tayar belakang tapi saya pakai terang masalah pula haa ok je saya pakai terang masalah apa pun so haa alu yang ni dia untuk jalan yang basah kemudian haa alu yang tengah ni pula ok haa dia nak cegah lapisan yang dekat permukaan jalan ni haa dia nak bagi lagi cengkam ok haa lagi cengkam haa semasa jalan yang kering kan haa inilah haa yang halor tengah ni ni ok dia nak lagi lagi cengkam haa semasa jalan yang kering ini semasa yang jalan basah haa alu yang ni haa ini yang saya masukkan tadi haa haa yang saya masukkan circumferential groove haa depan tayar ni haa dia ada satu lain tengah ni haa tapi tak ada dekat sini ok haa lateral shoulder groove ni haa yang ni lah lateral shoulder groove ni yang lateral shoulder groove haa dia di sisi tepi tayar yang ni yang dimasukkan tu haa haa dia nak nak bantu untuk lebih haa lebih cengkam semasa pemanduan di jalan yang basah ok so belakang dia pun sama macam yang depan sama macam yang depan haa ok dia rekaan tayar ni adalah lebih kepada untuk dia apa lebih kepada macam kita kata design macam yang digunakan dekat MotoGP haa ni dari apa yang info haa machine ni bagi tau so design dia ni ok haa lebih ke corak kepada design MotoGP right so semasa brake ni so far setakatlah tak ada masalah brake dalam waktu hujan ataupun jalan basah ataupun jalan kering haa setakatlah tak ada masalah so boleh saya pakai tu tak ada lah kata nak tergelincak atau geli-geli ke haa terlalu watan line putih pun line putih tapi jalan tu pun tak terasa ok haa lincin-lincin tu kan so pada saya dia lepas tu dia punya cengkaman semasa corner haa sebab tu jalan basah ataupun jalan kering pun juga baik ok ini ini apa yang saya review ni apa yang saya dah lalui sebab saya dah pakai ni hampir 3 bulan ke 4 bulan dah ni tayar ni so saya dah lalui sewaktu hujan jalan basah jalan kering semua saya dah lalui lopo ayak setakatlah memang saya saya berpuati tayar ni saya guna sebagai daily ride saya so kepada siapa yang nak cari tayar untuk digunakan daily ride daily ride pada saya memang amat-amat sesuai ok ok dah lepas lepok dengan akmal tadi so alright bercerita pasal tayar michelin pilot street tu ok so saya pakai memang berpuas hati ok kepada siapa yang ingin mencari tayar untuk digunakan sebagai daily ride saya boleh surekan tayar tu lah memang saya pakai terbukti lah terbukti berpuas hati alright cornering dia tu kita rasa sedap dia tak rasa nak tergelinciak sangat ok so grip dan cengkaman tayar dia juga pada saya pun amat baik kan so boleh dia guna untuk daily ride weekend ride cuma untuk ride jauh saya tak pasti tayar ketahanan tayar dia tu sebab saya tak pernah ride jauh lagi menggunakan tayar ni tapi kalau kalau nak care factor daily ride ni yang saya guna ni hari-hari ni saya rasa tak ada masalah untuk ride jauh sebab bunga dia pun tak nampak house ok ha dia bukan medium compound dia bukan soft compound tapi dia hard compound saya rasa tapi kerah dia tu taklah kerah macam kita kata setengah tayar tu bergegak ni takda bergegak dia stability dia pun bagus tu kata dia gegak takda niatan line kuning ni kan tak terasa sangat gegaran tu so saya rasa video saya pun sampai sini sejap lah pendek je sikit buat review motor motor pulak buat review tayar mesin ini paling strict tu so terima kasih yang saya ucapkan kepada semua yang telah subscribe channel saya ok so kepada yang belum lagi subscribe channel saya jangan lupa tekan butang subscribe merah di bawah tu dan tekan butang loceng tu sama supaya setiap video saya yang terbaru anda tak terlepas ok so jaga diri baik-baik sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang insyaAllah alright ok assalamualaikum bye-bye selamat menikmati selamat menikmati